Halo semuanya, selamat datang di channel FN Engineering. Saya Tito, hari ini saya ingin berbagi dengan Anda tentang bagaimana mengembalikan serenical shell berdasarkan standar internasional. Untuk mengembalikan serenical shell, kita akan menggunakan ESME Section 8 Division 1 2017 di paragraf UG 27 dan Appendix 1-1. Ada beberapa ekwesion yang digunakan, yaitu UG 27, Appendix 1 dan Appendix 1 dan Appendix 1, Appendix 1. Ini adalah tabel mengenai ekwesion. Tabel menunjukkan penggunaan dan aplikasi ekwesion di UG 27 dan MA 1-1. Selurutnya, tabel menunjukkan lokasi formula dan aplikasi ekwesion. Ekwesion di UG 27 dikwesion 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 dikwesion. Atau untuk kesus jika dikwesion dikwesion dikwesion. Atau, ekwesion MA 1-1 dikwesion dikwesion dikwesion. Atau untuk kesus jika dikwesion 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 dikwesion. Selanjutnya, kita juga butuh beberapa referensi untuk menemukan data yang dikwesion. data. For instance, ESME section 2D is required to find properties of material such as global strength, yield strength, tensile strength, and others. In addition, ESME B3610 is required also for standard dimension of pipe. In this video, I like to show you two type study case for designing strength. The first is simple examples. Simple examples ignore some parameter such as corrosion allowance, joint efficiency, and tolerance. Another case is advanced examples. This example consider some parameter like corrosion allowance, glowing efficiency, and tolerance. For the next, we are going to describe more detail all symbols in the formula. It can be seen clearly that there are some symbols in equation UG 27-1, 27-2, and MA 1-1. First is T. T represents of required thickness in millimeter unit. This parameter is going to be calculated in the formula. Then P. P is internal design pressure in MPA unit. This value is obtained from design or user requirement. Next, R. R is inside radius, and RO is outside radius, in millimeter unit. This value is also obtained from user requirement. Next, S. S is global stress in MPA unit. This value can be obtained from database. And the last is E. E is joint efficiency. This value is defined as per code and standard. Otherwise, there are some symbol that are not shown in the formula. But the value of this formula are important to be determined. to be determined. There are corrosion allowance, or CA, finish thickness, mill under tolerance, and forming tolerance. Corrosion allowance is the value of corrosion that are permitted in the design. Finish thickness is thickness of material material in the market. Mill under tolerance is tolerance which permitted from process of making material, and the last forming tolerance is tolerance from forming process. Now, turn on in study case. Here are two simple examples. The first example is case of cylindrical shell from flat raw material. The material name is SA-516 grade 70, and the second example is raw material from pipe. The name of material is SA-106 grade B. The design internal is 1.2 MPa. The design temperature is 150 degree Celsius. Inside diameter for example 1 is 500 mm. The librar plants, and nominal pump. If the size nominal nominal problem is Dry output. or equal threshold. Using piper material is NPS 20 had a typical 24 momph doubler. Now we are going to describe the first example. The first example is This example is application of using plate for shea. Material adalah plat carbon seal SA516 grade 70. Desain internal pressure adalah 1.2 MPa. Desain temperature adalah 150 degree celsius. Dan di dalam diameter shell adalah 500 mm. Selanjutnya, pertanyaan adalah nominal thickness of plat. Langkah selanjutnya, mengetahui nilai value di case to the formula. Karena plat material for shell, kita menggunakan ekwesion di UG27. P atau internal pressure adalah 1.2 MPa. R bisa mendapatkan dari diameter di dalam divided 2. Ini adalah 250 mm. Kemudian, dalam contoh ini, kita menggunakan 1 atau 100% untuk ekwesiensi. Kita akan menjelaskan lebih detail untuk ekwesiensi kemudian. Selanjutnya, sebagai stress allowable, ini bisa diambil dari tabel di SME Section 2D Metric. Ini adalah 138. Sekarang, saya akan menunjukkan bagaimana mengetahui value of lowable stress di SME Section 2D. Kita membutuhkan 2 parameter. Itu adalah material dan temperatur. Pertama, kita mencari material di tabel 1A. Kita mencari material SA516, grade 70. Lihatannya di tabel nombor 33. Selanjutnya, kita pergi ke tabel seterusnya. Kita bisa melihat stres yang berbeda. Kita menunjukkan di tabel 150 degree Celsius temperatur dan raw nombor 33. Kita menunjukkan stres allowable adalah 138 MPa. Akhirnya, kita menunjukkan semua value ke ekwesien. We get the required thickness value is 2.19 for longitudinal joint and 1.09 for circumferential joint. Then, we will choose the larger value. Jadi, minum tersebut adalah 2.19 mm, jadi untuk minum tersebut, kita bisa memilih minum 3 mm. Sekarang, kita akan ke contoh selanjutnya. Cas ini menggunakan pipa untuk sel. Jadi, kita menggunakan ekwesi dari Appendix 1, ekwesi 1. Parameternya hampir sama dengan contoh selanjutnya. Tetapi, perbedaan tersebut tergantung di tipe material. Materialnya menggunakan pipa SA-106 grid B. Kemudian, tentu saja, ukuran materialnya menggunakan pipa standar NPS 20. Pertanyaan setiap parameter bisa diterima dengan contoh selanjutnya. Pertanyaan internalnya adalah 1.2 MPa. Pertanyaan internalnya adalah 150 grid Celcius. Diameternya adalah 506 mm. Pertanyaan ini dihasilkan dari ESME B3610 tentang dimensi standar pipa. Untuk menemukan dimensi pipa, kita mencari buku ESME B3610. Kemudian, melihat tabel 1. Kita akan melihat dimensi di unit kustomer dan unit SI. Selanjutnya, kita mencari NPS 20. Dan kita bisa mendapatkan diameter di luar yang sama di beberapa kustomer yang berbeda. Yaitu 508 mm. Selanjutnya, kita menurutkan value E adalah 100%. Pertanyaan yang berbeda adalah 118 MPA. Cara untuk mendapatkan value ini adalah 10 dengan contoh selanjutnya. Pertanyaan yang berbeda adalah 1. Kita mencari SMA 2D dan mencari SA-106 grade P di tabel 1A. Ini berada di tabel 10. Kemudian, kita mencari 2 pilihan yang berbeda. Dan mencari SMA 3D dan mencari SMA 3D dan mencari SMA 3D dan mencari SMA 3D. Akhirnya, kita mendapatkan value yang berbeda adalah 118 MPA untuk luar berbeda. Setelah kita mendapatkan parameter semua, kita mencari SMA 1.1. Jadi, result yang berbeda adalah 2.57 mm. Tapi, kubungan kubungan adalah standard. Jadi, kita harus mencari kubungan 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 yang lebih lebih dari 2.57. Spesifikasi kubungan 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 disebut schedule. Kita lihat lagi, schedule yang ada untuk NPS 20. Kita bisa melihat bahwa kita bisa menggunakan minimum schedule 5 dalam kes. Jadi, nominologi kubungan 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 adalah minimum schedule 5. Sekarang, kembali ke contoh kubungan 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 kubung Terima kasih telah menonton video saya, jika ada komentar atau saran, tolong tulis di kolom komentar. Dan jika anda mendapat sesuatu baru, tolong like video saya dan juga subscribe channel saya. See you next time!